Terima kasih telah menonton 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 Kita lagi menonton Terima kasih telah 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 menonton Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Asep Awaludin Panggilannya sih mungkin Asep Terserah mau manggilnya apa Soal kejauhan umur kita gak jauh beda lagi Sama lah ya Saya mau ya mepet-mepet dikit lah Saya mau ke 25 gitu Mungkin sama si Atang Tetehnya ini gak jauh amat Aktivitas saya disini Ya itu tadi sebagai orang yang bermimpi gitu Karena pas kuliah itu sudah terlewati ya sudah gitu Saya tidak bekerja Saya tidak bekerja di mana-mana gitu Saya aktivitasnya hanya disini Di Cio Mas Cuman karena basic awal itu Sebagai apa Sebagai orang yang hidup di masyarakat Otomatis Mau tidak mau kita harus coba berpikir untuk masyarakat Kebetulan Beberapa waktu terakhir Kita Saya pribadi gitu ya Coba Coba membuka sebuah peluang usaha Kalau mungkin Akang Teteh yang sering buka Instagram atau Facebook Cari pencariannya itu warung kebon Itu bukti untuk pengaplikasian di masyarakat gitu nanti Jadi kalau mau main di warung kebon Mangga Siang ini buka gitu Lalu Aktivitas lain itu Saya di Kepemudaan Kebetulan Karangtaruna juga Ketua Iya kebetulan saya Ketua Karangtaruna Juga di kelompok tani gitu Kalau pendidikan Saya lulusan UIN Banten Dulu sih IIN Cuman ketika lulus saya ijazahnya UIN Kebetulan saya bahasa Inggris pendidikan Sudah 3 tahun yang lalu lah gitu 3 tahun yang lalu saya lulus di UIN Dan sekarang di masyarakat gitu Tapi kalau lulus 3 tahunnya lo belum sebutnya Ciping Gedung Baru gitu? Udah Udah Karena Gedung Baru itu sejak 2015 Udah 5 tahun Udah 5 tahun Gedung Baru Dia semester akhir Gedung Baru Ngisi dia Ngisi Pas lagi sibuk pimpinan sama dosen dia Ngisi itu Kesini nih Naik Serahkan selanjutnya sih Kita karena project leadernya Vina Jadi kita serahkan ke Vina Saya juga kan kemarin itu nanya-nanya tuh ke Vina JTJ itu apasih gitu Iya saya baru denger loh Zetizen Jadi awalnya tuh Zetnetizen Artinya pengguna internet di kalangan generasi 2 Generasi Z tuh yang lahir di tahun 19-19 ke sini Saya baru tau JTJ itu ketika Vina posting opening warung kebohon Kok ini JTJ apa gitu Saya gak nanya waktu itu JTJ itu apa Tapi bagus lah ada logonya gitu Agak bagus Untuk dilanjut Atau dari ini Silahkan dimakan Itu dari Vina food Vina food Vina food Cek Iya ya ya Apa yang makan Vina dulu Selamat ya Vina Enak banget Gak dibawa Bukan gak dibawa Gak bak Dilanjut ya kita acaranya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terdengar ya sampai belakang Dengar dong Tengar Mantap Terdengar sampai lebak Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Wabihinasta'in Ala umri dunia wad-din Assalatu wassalamu ala syurafil ambiya iwal mursalin Mu'ala alihi wa sahbihi ajma'in amna ba'adhi Yang terhormat Supervisor dari Zetizen Radar Banten Kak Hilal Fauzi Betul kak? Betul Tau pasal nih Nama panjangannya Kak Hilal Kak Ahmad nih Tanpa teman-teman Mungkin disini Vina dan Aja Iman Aja Dan Pajar mungkin tidak bisa apa-apa ya Kayak gitu Vina sebagai Leader project dari buku Kukumimpimu Memohon maaf juga Apabila Mungkin dari kinerja kita Berdua Ataupun Khususnya Untuk project Jangan lupa dimulai dari bulan awal Juni Sampai kemarin terakhir itu Penumpulan terakhir Enggak apa pak Angel ngomong yang lain Tim satu Tolong siapin buku ini Ambil dari motor masing-masing Tim satu ya Bukan tim dua ya Tim satu ya Benang Buku ini tolong ya Isi Udah banyakan kan Please Yang tim satu ya Yang tim dua Tim tiga tetap di motor aja Yang batik Tim satu Jadi Ceritanya yang gitu Biasanya bilang Bajunya dari awal Juni Sampai kemarin Terpukung lumayan Meskipun gak sedapa Tapi Kita semua udah berusaha untuk mengumpulkan Dari Hati yang paling tulus lah Semoga Alak-alak-alak sekalian Sekaligus pengurusnya Berkenan Nyerima Buku-buku Dan juga Keperluan sekalanya Dari kita Dari Kemarin kita udah berkumpul Dari ZZ Icon T-talkers Sama Fisian Muta ya T-talkers Iya Dari mulai Cogon Sampai Pandeglang Lebang Lincang Ada banyak Selamat Dan Masih Belum setapa Tapi kita berharap Semoga Cukup Dan Kakak-kakak sekalian Menerima Dengan Selamat Satunya Di motor Satu Setelah kita seragam Menteri boleh diperiksa Ini kategorinya Ada Buku bacaan Kayaknya di Kardus yang kecil Sisanya itu Yang di kardus Ipulti Sampai kardus kecil satunya Lebih banyak Ke buku Paket pelajaran Boleh disortin sendiri Aja Mana yang Bermanfaat Untuk Masyarakat sini Mana yang Karena namanya juga Buku donasi Kalau buku bacaan Sifatnya emang Masih bisa dibaca Tapi kalau buku paket Kadang di dalamnya Sudah ada Diisi sama orangnya Kita sudah Sortir banget LKS-LKS itu Kita sendiri Karena LKS kan Kayaknya Tidak terlalu Guna Kalau mungkin Sifatnya Buku paket Itu kan Siapa tahu Bisa buat referensi Dan juga ada Pertahuan lain Jadi Ini hasil kerja kerasnya Teman-teman Mengumpulkan Selama satu bulan Kita sih Malu gak malu Semoga aja Bermanfaat Kita tuh lebih pede Ngasih buku bacaan Dibandingkan buku-buku pelajaran Sebenarnya Tapi tetap kita paksain Bawa ke sini Dengan harapan Siapa tahu Anak-anak sini Mungkin relapse Maksudnya Sesuai dengan pelajaran Yang mereka dapat Di sekolah Mungkin di sekolah Gak ada Buku tak buat Yang harus bayi Di sini mungkin Bisa 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 Berguna Ini Sibolisasinya Mungkin akan Karena tim satu Juga ada Vina disini Berarti Sibolisasinya Diserahkan oleh Vina Silahkan tim Kalau ini cowok-cowok Dibantu Kasih sana Satu Dua Lagi Tiga Oke Lagi Satu Dua Tiga Selamat datang Di Kampung Nagri Di Kiromas ya Sudah sering lah ya Maksudnya Kaldi bikin projek Lomba penulis Yang Tiga Tiga Atra Sama Jatib Dan juga Sudah Nggak canggung Kemarin Waktu Acara Islam Miros ya Ternyata Kita Kita Berkunjungnya Ke Tepat Kali Juga Gitu Resminya Nanti Yang akan Ngobrol Yang akan Mewakili Teman-teman JTZ Icon Ini Ini Ajay Ini Kemarin Seperti Sini Kak Ditibit Icon Radar Dantun 2020 Rumahnya Dipada Dina Silahkan Ajay Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Pertama-tenama Saya Muhammad Fajar Biasa Ditanggir Ajay Disini Saya Sebagai JTZ Icon Boy Dan Ini Desish Sebagai JTZ Icon Girl Terima kasih Sudah Dibatuh 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 Ngumpulin Bukunya Dibatuh Sebenarnya Sudah Sebulan Lalu Kita Ngumpulin Buku Bersama Teman-teman Juga Ya Nggak Banyak Yang penting Bermanfaat Bersama Ya Dibatuh Apa Ya Jadi kita itu Dari juri Dari juri Dari juri ya Kenan sakit Nggak Nanti juri Oke Bersama 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 Webinar Kita itu Kita ada Tiga kardus Nanti tinggal Dibuka Yang mana yang cocok Yang satu kardus itu Ada bacaan Bacaan dewasa Dewasa itu umum Umum Nah yang dua itu Kan orang Lebih mudah Ngedonasiin Buku Pelajaran Buku pakek itu ada SD Ada SMP Ada SMP Nanti dipilah aja Mana yang Masih berlangkat Tadi-tadi Di sini Mana yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Di Kampung Nagri Di Ciumas Ya Sebelumnya Terima kasih Selesaikan untuk Kahilal Jadi dulu ini Kahilal Memang karena Kesibusan Di tahun itu Jawan Dem Jawan Ketua HMJ Air yang milik Kumpulan di kampus Dan sempat tinggal juga Di rumah Ahilal Hampir setahun Hampir setahun di rumahnya Dan di rumahnya juga Banyak buku Jadi kalau main ke rumah Ahilal Mungkin Kayak main ke perpustakaan Perpustakaan daerah Di situ ada banyak buku Dan bersih banget Rumahnya itu Nah dari situ saya mulai Kenapa gak saya bikin perpus aja Di rumah gitu Nah akhirnya Oke lah Karena kesibukan di kampus Saya tunda dulu mimpi itu Gak akhirnya pas Memang di kampus Sudah gak ada kegiatan Sudah gak ada amanah Akhirnya milih di kampung Abdiin diri itu di kampung Nah makanya ini Tahun bacan mungkin Tahun kedua Itu karena memang Kalau kegiatan-kegiatan kita Udah dari 17 itu udah mulai Jadi ketua Di sini Terus juga 18 Di DMAF Hingga sampai sekarang Kalau kegiatan keagamaan itu Sudah rutin gitu ya Nah terakhir juga kemarin Isra Mi'raj Barang jadi jeneral terbanten Nah itu juga sebenarnya Banyak pro kontra Karena memang Covid ini kan Covid-19 Nah sekarang Sebenarnya tadi Ngumpulin anak-anak Berkumpulkan sama warga Kira-kira gimana Kalau ngumpulin anak-anak Cuman kan Warga juga khawatir Khawatirnya ada orang luar Yang kesini Kalau misalkan Kalau kita yang ngajarin Dalam tona kutip Masih daerah sini Gak masalah Cuman kan Kalau ada orang luar Yang bukan orang ngeciomas Khawatir di jalannya Bahwa virus Sebagainya kita gak tahu Apalagi anak-anak Anak-anak yang rentan Nah itu Nah langsung aja Mungkin itu sih Perkenalkan Oh iya Perkenalkan nama saya Aldi Reyhan Saya juga Masih mahasiswa Di UIN Banten Jurusan bimbingan Konseling Islam Biasa hariannya Memang Kegiatan di rumah Sama Sakit di lingkungan Di luar Gitu Difokus di lingkungan Nah mungkin Kemarin Yang kita Bukan Hukum Katanya Jajajajajan mau kerumah Oh iya udah silahkan Itu Mungkin 3 tahun baca Yang merupakan Anak desa Anak desa masih kabar Jati ya Masih ke dalam lagi Dari sini juga bisa Masih ke dalam lagi Lumayan agak jauh sih Itu Nah mereka juga lagi fokus Kalau mereka sudah Bikin bangunan Jadi kemarin Sudah campaign Tahun lalu itu Kalau anak desa Mereka sudah mulai Bangun-bangunan Karena memang kemarin Campaign juga bareng Gitu Nah kalau saya Emang Fokusnya kemarin Ke anak-anak dulu Karena kan disini Bangunnya sudah ada Ini majlis Biar anak-anak Kalau Kalau ada disini Silahkan aja Kalau dipergiatan Nah makanya Buku Alhamdulillah Jadi tujuan datang kesini Serta aku terima kasih Nah ini juga Kenalkan Ini Sutisna Orang pada rincang Kuliah di Kewin juga Sama jurusan komunikasi Semester akhir Sama Lali Itu Nah makanya tadinya Mewisuda Tahun ini Desember Juni Cuma gara-gara Covid kan Akhirnya Covid sudah virtual Ya Mewisuda virtual sih Karena banyak yang ditunda Akhirnya anak Di Desember Itu Nah mungkin itu Perkenalan singkat dari saya Kalau kegiatan disini Pertama kalau untuk Anak-anak Kita kemarin Agustusan Ngadain acara Perlombaan Sama ibu-ibu Dan anak-anak disini Tapi Yang ikut Itu Ada doorbase-nya Dan doorbase itu Ada kuponnya kan Nah kuponnya itu Ditukar dengan Sampah Ditukar dengan sampah Nah jadi kalau Misalkan mereka mau Kegiatan disukar dengan sampah Terus juga kita Kambil Iya Sampah plastik Terus kegiatan Bikin ecobrick juga Ecobrick yang dibikin Buat bangunan Bisa Nah itu Kalau ecobrick Kita bawa ke serang Karena di serang kan punya Ecobrick itu Aqua botol Dimasukin sampah plastik Dan dijadikan Batako Dijadikan Maksudnya Dijin bata bangunan Bisa Aqua botol Dimasukin plastik Dijin bata Iya Maksudnya jadi bata Bisa juga jadi tempat duduk Soalnya di serang Ada di Di relik Kan sekarang Di relik juga Alhamdulillah Punya kegiatan Maksudnya Kebetulan kan di serang juga Lagi diamannya Terumah juga Sama dosen itu Di relik Jadi dosen itu Silahkan di Ada rumah nih Dan lahannya juga Ada dua rumah Alhamdulillahnya Banyak yang bantu Baik yang konsultasi juga Termasuk ke ahilal Kaling A Konsultasi tulisan Dan sebagainya A Bantu publikasi Di jadizan Itu juga Kadang Banyak yang bantu Halo kita mau kemana Halo Ke Cibulakan Cibulakan Jadi panjang Tepuk 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 main terus kok gue ya ini perjalanan kita ah kita menuju Cibulakan Ciumas Oke Taitun jangan lupa denger Korea Oke guys kita bakal trip ke Cibulakan jadi kalian eh tonton aja vlog kita perjalanan kita ke Cibulakan banyak lika liku apa enggak kita juga tadi tapi jalannya ini tidak lika liku sih tidak lika liku ini aja turunan Oh iya turunan ya di sini ada musim salju guys butuh selimut nah ini doang abunya ini ya yang bumbunya airvlog nanti kita kirim videonya itu mirip banget ya nggak sih coblok dong casenya langsung iya iya langsung sobek loh enggak enggak ngerti ini nungguan ya ini nungguan nyamper lama-lama apanya ngisip udah copot aja lah casenya brengsek nih casenya tapi langsung nyamplok ayo saya ngerti ini gitu iya nih kalau takut kamu udah bilang di Korea bulatish meluncur meluncur hahaha oke ya hai guys tetap bersama kami guys hai guys jadi kita mau ke Cibulakan Cibulakan kita tim satu lo Pertama kali nyampe di depan Kita yang pertama makan Kita yang pertama nyampe Terus? Kita sekarang mau jalan Barang yang pertama lauknya banyak lagi Gila pamer banget Biar glowing-glowing Kayak Reja Turun Ayo jalan Oke guys Sekarang kita udah di lokasi Cibulakan Kita bakal Bakalan berendam Jadi akhirnya emang bisa bikin Kulitnya bersih sih guys Glowing kayak angel Ini ada golden hair lagi Glowing-glowing Wewewe Kalau kamera depan emang gak keliatan loh Oke guys sekarang kita udah di Cibulakan Jadi pemandianya itu Emang bener-bener bersih banget Bisa bikin muka kalian itu Se-glowing-nya bustomi guys Ya Jadi kalau kalian Kalau kalian Pengen kesini Silahkan datang ke Cio Mas Silahkan datang ke Cio Mas Ikuti terus perjalanan Betapa bahagianya hatiku saat Ku duduk berdua denganmu Berjalan bersamamu Merarilah denganku Namun Namun Bila hari ini Adalah yang terakhir Namun ku tetap bahagia Selalu ku syukuri Begitulah adanya Namun Namun Bila kau ingin sendiri Cepat-cepatlah Sampaikan kepadaku Agar ku tak berharap Dan buat kau bersedih Bila nanti Bila nanti saatnya Telah tiba Ku inginkah menjadi istriku Berjalan bersamamu Dalam terik dan hijau Berlarian kesana Gemari dan pertolong